Halo Hikers, welcome to my channel Dan di video kali ini saya akan berbagi informasi ke kalian Mengenai peralatan optor yang biasa saya gunakan ketika melakukan kegiatan pendakian Yang pertama, saya ada Kirill Tutor Adlight 35 Plus 10 Kemudian, Kirill saya yang satunya adalah Ini yang biasa saya gunakan belakangan Ini adalah Kirill Ultralight dari Dornface Hydra 38 Liter Di dalamnya ini ada Water Blader Ukurannya 1.5 Liter, miripnya Aonigi Premium Di dalamnya juga ada Jazz Hujan Ini di Nomaret, harganya sekitar Rp. 10.000-15.000 Saya lebih sering pakai ini karena lebih ringan dan lebih praktis Lalu, juga ada Rain Cover Ukuran 40 Liter Untuk sepatu saya pakai Dornface Mid GTX Ultra Fast Pack 4 Ini lumayan ringan Kemudian, saya juga pakai sepatu trail running dari Salomon Ini adalah Salomon Sense Pro 3 Jadi, selain digunakan untuk trail run Saya juga bisa pakai untuk pendakian atau jogging biasa Ada botol minum juga Ini dari Eiger Ukurannya 1 Liter Jadi, biasanya untuk pendakian durasi 2 hari 1 malam Kita biasanya membutuhkan air minimal 3 Liter Dan ini 1.5 Liter Di 1 Liter, botolnya 2.5 Liter Untuk kekurangannya, biasanya saya beli air mineral dengan ukuran 700 ml Dan itu sudah cukup buat saya Lalu, untuk trekking pole Trekking pole saya pakai Natural High Dan ini adalah trekking pole lipat Ini sangat ringan Bahannya karbon plus aluminium alloy Jadi, trekkingannya seperti ini Jadi, sangat simple, ringan, dan praktis Untuk tenda, saya pakai tenda Natural High Silent Wing 1% Ini adalah tenda kapasitas 1 orang Ini sangat ringan Kemudian, ada footprintnya di sini Lalu, ada frame-nya Dan pasak Biasanya kalau saya trekking itu Biasanya saya trekking terpisah Lalu, untuk sleeping bag Sleeping bag saya pakai Natural High Seri CW280 Jadi, ini juga sudah ultralight Ini bahannya bulu angsa Sangat ringan, simple Dan trekkingannya ini sangat-sangat kecil Dan kita masih bisa price lebih kecil lagi Seperti ini Sebelumnya, saya pakai sleeping bag seperti ini Reknya Eager Dan belakangnya sudah jarang saya gunakan Selain dimensinya besar Ini juga cukup berat Jadi, saya sudah beralih ke sleeping bag yang ultralight seperti ini Lalu, ada Gaket bulu angsa Ini biasa saya gunakan di malam hari Di area camping Ini sangat ringan Harganya juga murah Kemudian, ada Handuk microfiber Kalau tidak berkait Lalu, untuk Matras tidur Saya pakai sleeping pad Atau sleeping mat Dari Natural High Ini sangat kecil Simple Praktis Dan belakangan Saya lebih sering pakai ini Saya tidak lagi pakai yang Matras konvensional seperti ini Karena kalau untuk solo hiking Camping atau solo camping Ini cukup memakan ruang Kemudian Lumayan berat juga Dan Agar keribet juga bawaannya Tapi kalau untuk camping Barenting Ini tetap kita gunakan Karena fungsinya sangat banyak Ada Dry bag Yang isinya Pakaian ganti Pakaian tidur Kupluk Kemudian Sarung tangan Kemudian Pakaian dalam Dan Kaus kaki cadangan Saya juga pakai LP low Atau bantal tiup Dari Natural High Seperti ini Lalu Ada Caket windproof Dari Eger Biasanya saya gunakan Ketika Pendakian Dengan Kondisi suhu Dingin Berikutnya Saya ada Headlamp Ini adalah headlamp Dari Natural High Dan Untuk pengisian dayanya Ini sudah menggunakan Battery charging Headlamp ini sudah menggunakan Sistem sensor Seperti ini Jadi kita tekan Di sini Lalu kita pakai sensor tangan Untuk menyalakan Dan mematikan Seperti itu Oke Kemudian ada Lampu tenda Ini adalah lampu tenda Dari Digger Ini sudah lama saya gunakan Dan sampai sekarang Masih bagus Ini menggunakan Baterai A2 Sebanyak Tiga Butir Di sini Ada Manzet Ini Biasanya Wajib saya gunakan Ketika melakukan pendakian Baik di kondisi Panas Maupun di kondisi Cuaca dingin Lalu ada Tiga serba guna Ini juga dari Natural High Ini sangat Kecil Ringan Dan Tipis Biasanya Saya lebih sering gunakan Untuk Alas Ketika sholat Atau Mengganti kursi Untuk duduk-duduk Lalu ada Kursi kaki Tricking Saya selalu pakai Dua Bawah dua Kebetulan ini Yang satunya ini Anti-slip Yang satunya ini Biasa Ini meternya Eager Kemudian ada Kupluk juga Atau bandana Saya selalu pakai Dua Bawah dua Lalu Ada Tempat Obat-obatan P3K Biasanya sih Isinya Obat-obatan Yang biasa Saya gunakan Ada Vitamine Nya juga Kemudian Ada Plasternya juga Kemudian Obat-obatan Yang Yang biasa Saya pakai Yang memang Saya butuhkan Kemudian ada Tetes Matai Yang berikutnya Ada Gelas Buat Minum Dan Ngopi Dan sebagainya Lalu Disini Ada Nesting Atau Alat Peralatan Masak Saya Dan Isinya Itu Ada Nesting Dari Lista Flix Titanium Kapasitasnya 650ml Ini Biasa Saya gunakan Untuk solo Camping Dan Ini Cukuplah Buat Masak Masak Instan Buat Masak Air Lalu Di dalamnya Sudah ada Sendok Sendok Untuk Makan Kemudian Sudah ada Koreknya Lalu Lalu Kompor Ultralight Dan Ini Kompor BRS 3000T Seperti ini Sangat Kicil Dan ringan Dan Ini Bahannya Titanium Seperti ini Teman Teman Dan Untuk Gas Saya Pakai Gas Kanister Seperti ini Dan saya Punya Dua Yang Kecil Ini Kapasitasnya 100gram Dan Yang Besar Ini Yang Sedang Yang Sedang Ini Ukurannya Sekitar 200 200gram Jadi Lapornya Ini Kita Pasang Di Gas Kanister Seperti Ini Biasanya Untuk Yang Kecil Ini Saya Gunakan Untuk Solo Hiking Kalau Untuk Camping Bareng Tim Biasanya Saya Bawa Yang Ini Ini Kebetulan Merit Daulagiri Kemudian Yang Ini Merit Berikutnya Sobat Hiker Saya Punya Tempat Telur Seperti Ini Peralatan Recording Atau Peralatan Vlogging Isinya Ini Ada Tongsis Jadi Tongsis Ini Biasanya Buat Selfie Buat Bisa Ambil Gambar Juga Dan Ini Sudah Dengan Ini Tripod Ini Sangat Simple Dengan Juga Seperti Seperti Lalu Saya Juga Pakai Gimbal Stabilizer Kebetulan Ini Meritunya Mozan Mini S Dan Ada Mini Tripod Seperti Ini Lalu Kemudian Saya Juga Punya Power Bay Ini Buat Jaga Jaga Jadi Yang Merah Ini Kapasitas 20.000 mAh Dan Yang Kecil Ini 10.000 mAh Jadi Ini Saya Gunakan Untuk Charge Handphone Charge Gimbal Headlamp Dan Termasuk Jam Tangan Juga Ada Pisau Pisau Lipat Ini Dari Eiger Merek Eiger Kemudian Jangan Lupa Kacamata Sini Ada Wastebag Jadi Kebetulan Saya pakai Wastebag Merit Naturhide Dan Ini Wastebag Lipat Dan Waterproof Juga Ini Sangat Ringan Biasanya Saya Gunakan Untuk Menyimpan Barang-barang Yang Butuhkan Akses Cepat Jadi Kayak Semacam Gemilan Dompet Kunci Kemudian Ada Beberapa Juga Obat Obatan Yang Saya Butuhkan Lebih Cepat Seperti Yang Disini Jadi Selain Tempat Obat Yang Seperti Ini Saya Juga Bawa Seperti Ini Disini Ada Hand Sanitizer Ada Counterpaint Ada Safe Care Ada Falcum Juga Jadi Falcum Saya Packing Di tempat Yang Kejap Seperti Ini Biar Tidak Terlalu Merat Dan Lagi-lagi Ada Titus Mata Kemudian Yang Berikutnya Saya Juga Ada Folding Dable Ini Adalah Folding Table Dari Natural High Jadi Meja Lipat Ini Merupakan Peralatan Opsional Bagi Saya Ketika Melakukan Pendakian Autocamping Jadi Kalau Untuk Camping Yang Santai Saya Pakai Ini Tapi Kalau Untuk Pendakian Yang Cukup Berat Biasanya Saya Bawa Ini Jadi Isinya Seperti Ini Bahannya Kalau Nggak Salah Ini Aluminium Ada Keterangannya Disini Dan Ini Adalah Kaki Kakinya Yang Berikutnya Adalah Folding Chair Atau Kursi Lipat Jadi Kalau Untuk Pendakian Yang Jauh Hiasanya Saya Nggak Pakai Ini Saya Ganti Dengan Folding Chair Yang Seperti Ini Jadi Ini Ini Lebih Ringan Dan Lebih Simple Juga Tipannya Segini Nah Untuk Peralatan Makan Biasanya Saya Menggunakan Nesting Nesting Seperti Ini Cukup Buat Makan Sebenarnya Atau Kalau Tidak Biasanya Saya Beli Piring Yang Dari Plastik Atau Kertas Yang Biasanya Kita Beli Gidomaret Itu Juga Lebih Ringan Lebih Simple Pemakaian Sekali Dua Kali Dibuang Jadi Untuk Peralatan Makan Saya Tidak Terlalu Ribet Lalu Untuk Logistik Logistik Disini Saya Tidak Terlalu Bahas Karena Masing-masing Pendaki Masing-masing Orang Punya Selera Yang Bebeda-beda Jadi Logistik Tergantung Dari Selera Teman Teman Oke Oke Sobat Hikers Itu Dia Sharing Perawatan Pendakian Yang Biasa Saya Gunakan Dan Untuk Link Pembelian Kalian Bisa Cek Di Kolom Deskripsi Pada Video Ini Dan Jika Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Di Like Share Ke Teman Kalian Jika Video Ini Termanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Biar Kalian Dapat Notifikasi Update Video Terbaru